Intro Alkisah, dunia persilatan menciptakan dua buah senjata golok pembunuh naga dan pedang langit yang keduanya memiliki kehebatan masing-masing yang pada akhirnya kedua pedang ini terpisah di antara dua kubu yaitu golongan putih yang diwakili beberapa partai persilatan seperti Shaolin, Wutang, Gomei, dan sebagainya sedangkan golongan hitam diwakili oleh sekte Ming yang sering juga disebut sekte iblis oleh golongan putih suatu hari seorang pemuda yang bernama Chang Susan, murid Wutang jatuh cinta kepada seorang gadis yang bernama Yancoso, murid sekte Ming mereka pun menikah dan memiliki anak laki-laki bernama Tio Buki tak hanya itu, mereka pun berteman dengan tokoh persilatan singamas yang dicari-cari baik golongan putih maupun golongan hitam karena menyimpan senjata sakti jurus tak terkalahan golong bunuh naga yang diidam-idamkan semua dunia persilatan hingga singamas bersembunyi di sebuah pulau terpencil dan membawa golong tersebut dan hanya diketahui keberadaannya oleh pasangan terlarang ini di scene awal ini kita akan diperlihatkan dengan Tio Buki di masa kecil bersama orang tuanya yang tengah beristirahat dari perjalanan menuju perguruan Wutang untuk menemui gurunya karena mereka berdua memiliki informasi penting tentang singamas tak lama kemudian mereka dihadang dua pendekar jahat bernama Kubu Kuan Min namun di sisi lain Buki pun disandra oleh mereka lalu mereka meminta tempat keberadaan singamas jika tak ingin melihat Buki mati karena terkena tapak esnya tetapi di saat yang tepat datang guru Susan yang bernama Sanfung karena nama guru Sanfung itu terkenal di mana-mana namun kedua penjahat ini baru melihat wujudnya sekarang maka dari itu mereka berdua malah mengatai guru Sanfung gemuk tua dan sebagainya mendengar perkataan mereka Sanfung yang tak ingin berkelahi pun terpaksa menghajar salah satu penjahat ini sehingga mereka berdua jadi saling menyandra satu sama lain karena mereka penjahat ulung ketika saling menukar sandra Buki terkena pukulan tapak es yang membuat Sanfung berkelahi lagi tetapi mereka keburu kabur guru Sanfung langsung mengejar penjahat itu untuk mendapatkan penawarnya dan Buki langsung dibawa ke wutang untuk mendapat ilmu tenaga dalam dari beberapa guru wutang ini karena racun tapak es sudah merasuk tubuh Buki mereka pun menghentikan usahanya ini karena jika dipaksakan Buki bisa saja mati dan hanya penawar racunlah yang bisa menyelamatkan Buki karena Sanfung merayakan ulang tahunnya yang ke-100 maka keenam perguruan besar pun berkumpul mereka semua mempunyai maksud dan tujuan menanyakan keberadaan singa emas dan memaksa agar Chang Susan keluar dan mengantarkan mereka untuk ke tempat singa emas dan disini ada biksuni yang bernama Mijue menantang guru sung jika tak menyerahkan Susan kepada mereka maka guru sung harus menghadapinya sehingga mereka pun berkelahi karena Mijue ini membawa pedang langit yang tak terkalahkan itu sehingga guru sung dan yang lainnya pun kewalahan menghadapinya tak lama kemudian orang tua Buki ini pun keluar karena tak ingin melihat para guru wutang terluka karena bersikukuh tak ingin mengatakan dimana raja singa berada biksuni ini pun langsung menghajar mereka berdua hingga terluka ketika keributan ini terjadi Buki pun terbangun dan Mijue terus menghajar kedua orang tua Buki hingga terhenti oleh kedatangan Sanpung dan membalas tamparannya itu serta merampas pedang langit tersebut untuk itu Sanpung akan mencinta pedang tersebut selama 7 tahun lalu 7 tahun kemudian kirim anak murid yang terbaik untuk mengambilnya tindakan Sanpung ini mendapat protes dari semua perguruan yang hadir sehingga mereka semua mengancam dan menyerang guru Sanpung Susan pun merasa bersalah dan ia pun akhirnya mengatakan pada semua jika dirinya akan memberitahu keberadaan singa emas karena semua perguruan itu berkumpul hanya ingin memiliki golok pembunuh naga yang merajai dunia persilatan hal tak terduga pun terjadi di sini Susan malah memilih bunuh diri daripada harus berhianat hingga perbuatannya ini sangat disayangkan oleh semua di saat itu terjadi Yan Shoso mengingatkan kepada Buki jika dia harus mengingat semua perbuatan orang-orang ini yang memaksa ayahmu menjadi bunuh diri dan harus membalaskan dendamnya karena Susan sudah mati Biksu Solin ini mengucapkan bela sungkawannya namun tetap saja Yan Shoso harus mengatakan keberadaan singa emas tersebut sehingga Biksu ini pun dihasut Yan Shoso dan membisikkan kata-kata yang tak terucap yang membuat Biksu itu pun ditanyai oleh semua tentang ucapan yang dibisikkan tadi ketika semua ribut karena dibohongi oleh Yan Shoso Buki pun mendapat tujangan dari ibunya jangan pernah percaya pada wanita semakin cantik wanita maka semakin pandai berbohong dan akhirnya Yan Shoso pun bunuh diri di pelukan Buki yang membuat Buki pingsan lalu dibawa oleh guru San Pung singkat cerita Buki kecil pun pergi ke sebuah gunung memainkan sulingnya sambil menangis hingga dia pun menjadi Buki yang dewasa dan tak lama kemudian datang guru San Pung menceritakan jika saja Koki Shaolin itu tidak loncat ke jurang ini mungkin dia bisa menyembuhkan racun di tubuhmu dengan jurus sembilan mataharinya buku jurus itu telah hilang 300 tahun yang lalu di Shaolin namun buku tersebut ditemukan oleh seorang Koki Shaolin setelah dia mempelajarinya dia berhasil mengalahkan 30 guru Shaolin sekaligus hingga suatu hari dia datang menantang guru San Pung jurus sembilan mataharinya berhasil dikalahkan karena ketika mempelajari jurus tersebut si Koki ini sudah tak berjaka lagi di tengah perbincangan ini tak lama kemudian datang Cingsu anak dari guru Sung dan dia mengatakan sudah 7 tahun berlalu Chow Chiyu murid dari Biksuni Kejam itu datang ke Wotang untuk mengambil pedang langit di saat pedang langit itu akan diberikan guru San Pung terlihat lebih menganakmaskan buki sehingga di saat buki menyerahkan pedang kepada Chiyu Cingsu pun langsung ikut-ikutan kenalan dan merendahkan buki jika dia adalah anak yatim piatu karena Chiyu terlihat solehah di mata San Pung maka ia disuruh mengina beberapa hari di Wotang untuk belajar ilmu pedang kepada Cingsu buki yang sakit-sakitan tak pernah bisa berlatih Kung Fu dan dia hanya bisa pelanggar-pelanggar ketika melihat yang lainnya latihan Kung Fu karena guru tertua San Pung akan berlatih pedang tai chi selama 3 bulan maka kelima guru besar ini menyerahkan kekuasaan Wotang untuk dijaga dan diurus sementara oleh Cingsu selain itu dia harus menjaga kesembuhan buki karena guru San Pung telah membuat 100 pil penguat hati untuk penawar racunnya dan itu harus diberikan setiap hari 1 butir kepada buki ketika Chiyu sedang mandi dia diintip oleh murid lainnya namun kepergok oleh buki sehingga itu membuat Chiyu ketakutan dan meminta buki untuk menemaninya di saat buki berkenan menemaninya Chiyu malah sedikit merayu buki seakan-akan meminta untuk dicium di saat buki terlihat grogi tak berdaya ternyata dia dibuli dan dipermalukan oleh Cingsu yang membuat buki teringat akan masa lalunya ketika orang tuanya dipermalukan dihadapan orang-orang dan hal ini membuat buki emosi hingga ia pun tetap dihajar ketika buki teraniaya Cingsu terus mengolok-olok buki dengan menghina kedua orang tuanya yang membuat buki semakin emosi hingga dia mengigit jari Cingsu di saat itu terjadi datang seorang wanita yang tak dikenal mencoba membela buki atas perbuatan mereka yang tak pantas menganiaya orang tak berdaya hingga mereka pun berkelahi karena wanita ini berhasil mengalahkan mereka Chiyu pun pergi mengambil pedang langit alhasil karena pedang langit ini ikatan wanita ini pun jadi terlepas dan dia pun berterima kasih karena hal ini adalah tujuan awal dia datang ke sini hingga akhirnya dia terpojok oleh pedang langit lalu diselamatkan buki dan kabur lewat bukit yang buntu di saat mereka berdua terpojok wanita ini mengenalkan nama dengan Raina dari Sekteming karena buki dan Raina dianggap bersekongkol dan membuat kekacauan di Wutang tanpa diduga Chiyu dengan pedang langitnya berhasil memelah bukit itu hingga mereka berdua terjatuh ke jurang ketika Raina mengetahui buki adalah anak dari Yanshoso Raina langsung bersimpuh dan menganggap buki sebagai tuannya karena Raina merupakan pelayan dari Elang Putih yang merupakan kakeknya buki tiba-tiba di tengah mereka bercerita datang sebuah batu besar terbang menyerang mereka yang membuat mereka terpojok dan ternyata batu besar tersebut dihuni oleh si Koki Biksu Shaolin yang pernah dikalahkan oleh Goru Sanpung waktu itu di saat itu terjadi tubuh buki kambuh lagi karena racun tapak es kuang ming di tubuhnya hingga membuat buki menggigil kedinginan ketika biksu itu mengetahui jika buki terkena tapak es kuang ming dia mengatakan hanya jurus sembilan mataharinya yang bisa menyelamatkannya untuk belajar ilmu tersebut buki diminta biksu ini untuk mengatakan makian jika Guru Sanpung adalah bajingan memalukan anak di luar nikah hingga dia pun pergi sambil mengatakan jika kau bisa melewati malam ini dengan racun yang menyerang tubuhmu maka kau hebat dan buki yang kedinginan pun dipeluk oleh Raina yang sedikit membantu keadaan menjadi lebih baik keesokan paginya ketika buki masih selamat karena dipeluk Raina namun tak berbuat apa-apa biksu itu pun balik lagi dan terus memaksa buki untuk belajar ilmu jurus sembilan matahari yang tak terkalahkan itu akhirnya buki menerima apa yang diminta biksu itu dan dia mendapatkan ilmu tersebut tahap demi tahap hingga buki pun mengeluarkan racun dari tapak es tersebut berupa manisan cangkaleng sehingga buki sekarang telah menerima jurus sembilan matahari tahap pertama di sisi lain cingsu tengah diinterogasi serta dihajar oleh ayahnya mengenai buki yang terjatuh ke jurang dan dia membuat berita bohong jika dia telah gagal menjaga buki saat datang seorang wanita yang menyerang hutang hal itu terhenti ketika guru sampung yang telah ikhlas kehilangan buki lalu meminta semua muridnya untuk pergi bersama guru su membantu solin menyerang lembah terang untuk menjaga perdamaian dan keadilan dunia persiletan sin berpindah kepada buki yang telah mendapatkan tahap akhir dari jurus sembilan mataharinya alhasil buki pun sembuh dari racun tapak esnya dan tak hanya itu sekarang buki menjadi petarung hebat yang tak terkalahkan sehingga buki yang telah memikul rasa ingin balas dendam masa lalu orang tuanya berterima kasih kepada biksu ini sikap buki tersebut membuat biksu itu emosi karena tujuan awal biksu itu mengajarkan jurus tersebut untuk mempermalukan guru sampung dengan mengajarkan buki jurus itu untuk keburukan hingga akhirnya buki dan biksu itu berkelahi dengan kekuatan yang sama buki terlihat lebih sakti sampai batu tersebut ditendang ke atas yang membuat batu itu terjatuh hingga tak bisa bergerak lagi ketika buki dan raiina akan pergi buki berjanji akan menyelamatkan biksu ini setelah semua balas dendamnya tuntas terselesaikan ketika buki dan raiina tengah makan tak lama kemudian datang 4 orang dari golongan putih yang membicarakan 6 perguruan besar yang akan menyerang lembah terang sekte Ming disana sudah ada biksu dan beberapa orang pendukung sekte Ming yang tengah makan hingga mereka pun berkelahi yang menewaskan 4 orang itu dan disusul datangnya para ketua kuan Ming yang membuat buki terlihat sangat ingin balas dendam kali ini juga karena perbuatan mereka buki harus menderita selama 8 tahun dengan racun tapak esnya karena buki dan raiina berada di tempat yang sama mereka pun dikira menguping pembicaraan mereka namun wanita cantik mirip ibunya buki ini meminta untuk mengabaikannya dan disaat akan pergi wanita yang dikira pria oleh buki ini terus melihat ke arah buki dan buki penasaran siapakah wanita tersebut sampai ia dikawal oleh ketua kuan Ming scene beralih dimana pertemuan 6 perguruan silat berkumpul dan tengah mengatur strategi untuk menyerang lembah terang dengan cara yang kotor yaitu mengelabui orang putih dengan mengirimkan jingsu berpura-pura menjadi buki karena elang putih dan sekteming tak mengenal wajah buki ketika dewasa di saat yang sama datang si kelelawar hijau menyandra salah satu wanita di sana wanita sandra itu dibunuh oleh Mijue dengan pedang langitnya scene beralih ke sekteming perguruan elang putih disini elang putih tengah menyiapkan kelima elemen pasukannya untuk saling menyerang ke enam perguruan silat nanti disaat semua berperang buki dan raina kepergok pasukan elang putih dan mengatakan jika dirinya adalah teo buki mengetahui hal itu buki dan raina malah diserang yang mau tak mau mereka jadi ikut dalam peperangan itu hingga buki pun kebingungan harus membela yang mana karena suasana sudah memanas buki pun mengeluarkan kehebatan kumpunya dengan jurus sembilan matahari yang mencolok kedua belah pihak hingga perbuatannya itu terlihat oleh Mijue yang tak sadar jika itu adalah buki namun disana ada ciu yang mengetahui jika itu adalah buki dan mereka berdua terheran karena ilmu kungfunya lalu buki dan raina memilih untuk kabur dari pertempuran karena tak ingin melukai kedua belah pihak itu karena sudah terpojok dikejar para pasukan mereka berdua terpaksa memasuki zona terlarang sekte Ming disaat buki dan raina memasuki sekte terlarang disana sudah terdapat tapak kaki seseorang yang terdengar berbicara sendiri dengan makam dan disini sudah ada sin kun yang tengah mencari jurus langit dan bumi dari mayat yang terbakar dan dialah dalam penghasut semua peperangan antara sekte Ming dan keenam perguruan silat dan sin kun ternyata sangat membenci mayat terbakar tersebut ia merupakan ketua sekte Ming terdahulu karena 20 tahun yang lalu pria ini sempat merebut kekasihnya serta memiliki jurus langit dan bumi yang tak terkalahkan sehingga semua omongan sin kun ini terdengar semua oleh buki yang menjadi buki dan raina satu-satunya orang yang mengetahui rahasia besar ini karena perbincangan raina dan buki terdengar oleh sin kun buki pun menanyakan kenapa ia dendam kepada ayah angkat dan keluarganya tetapi dia berkelit dengan apa yang tadi dia katakan hingga akhirnya buki yang dianggap lemah ini berkelahi dengannya namun sin kun kalah dengan jurusnya buki dan dia pun kabur dengan dibarengi semua akses pintu keluar tertutup ketika buki berusaha membuka pintu itu dengan jurus sembilan mataharinya bangunan gua ini malah makin kokoh mengunci hingga perbuatan ini terhenti di saat raina menemukan tulisan yang menyatakan jika ilmu langit dan bumi ada di balik pintu batu yang jika siapa saja menyembah mayatnya sebanyak tiga kali maka akan keluar pintu itu setelah raina menjalankan perintah itu keluarlah tulisan di pintu tersebut dengan bahasa persia yang kebetulan raina bisa membacanya tulisan batu ini menerangkan jika ilmu langit dan bumi ini harus turun kepada murid sekteming yang secara kebetulan elang putih adalah kakenya buki sehingga buki langsung mempelajari ilmu itu dengan sekejap di sisi lain sekteming pun mengalami kekalahan dengan menyebabkan kelelawar hijau terluka dan elang putih tertusuk ke lima pedang guru wutan di saat itu terjadi datang buki dan raina mengejutkan semuanya dan mengatakan jika semua ini adalah hasutan sin pun yang bersembunyi selama 20 tahun di saulin di saat buki menceritakan salah satu dari biksu saulin merasa tak terima jika nama guru sin pun dianggap sebagai pengkhianat yang akhirnya buki pun mendapat tantangan jika dia berhasil mengalahkan guru saulin ini semua harus berjanji menghentikan pertikaian ini dan pertarungan sengit pun terjadi di saat pertarungan ini terjadi biksu ini berkata dalam hatinya jika kekuatan anak ini menabjubkan jauh melebihi kekuatannya karena buki menghormati biksu ini dan dia pun mengalahkan dengan jurus cakarnaga saulin sehingga biksu ini kalah dengan secara terhormat hingga mijue pun ingin menjajal ilmu buki buki yang ingin membalaskan dendam kedua orang tuanya ia tahan di saat perkelahiannya buki mengeluarkan jurus langit dan bumi yang membuat buki puas menampar wajah mijue ini di saat buki bermaksud akan memberikan pedang itu tak lama kemudian mereka malah menyerang buki hingga buki pun terluka karena buki telah menggunakan jurus langit dan bumi secara terang-terangan maka elang putih dan yang lainnya pun mengangkat buki sebagai ketua mereka singkat cerita buki telah sembuh dari lukanya dan dia menghancurkan semua jejak jurus langit dan bumi tersebut tak lama kemudian buki mendapat kabar jika kelima guru wutang mendapat serangan dari biksu solin berilmu tinggi dengan racun serbuk pelumpuh otot dan keempat guru lainnya telah ditangkap bersama pedang langit di saat buki dan yang lainnya mencari penawar tersebut tabib dan obatnya telah habis diborong oleh seorang yang tinggal di villa villa hijau tak lama kemudian mereka pun mendatangi villa tersebut dan disana sudah ada wanita yang tempoh lalu bertemu buki di saat makan bersama Raina lalu wanita ini mengenalkan dirinya bernama Chow Min dia adalah orang pemerintahan yang sangat berkuasa hingga ketua Kuan Ming pun berada di bawah perintahnya di saat buki meminta obat penawar racun pelumpuh otot Chow Min pun memberikan kotak obat penawarnya namun mereka buki dan yang lainnya tak begitu yakin jika itu benar obatnya di saat akan pergi kelelawar hijau mengambil pedang langit untuk melihat keasliannya namun ketika dibuka pedang itu mengeluarkan racun pelumpuh otot ketika di perjalanan pulang semua terkena efek racun dari pedang tersebut sehingga buki kembali lagi ke villa tersebut dengan tujuan meminta penawar racun itu kepada Chow Min karena Chow Min tak mau memberikan penawar racun itu buki pun mengeluarkan jurus mataharinya yang menyebabkan suasana sekitar menjadi gempa hingga melepaskan sebagian pakaian Chow Min dan akhirnya Chow Min pun memberikan penawar racun itu namun dia memberikan syarat yang harus diikuti Xin beralih ke kuil Shaolin untuk menemui dan meminta pertanggung jawaban mengenai serangan yang dilakukan kepada kelima guru wuta namun yang terjadi semua biksu Shaolin telah terbunuh dan terdapat beberapa tulisan mengenai penghasutan secteming yang seolah-olah semua ini perbuatannya di saat Buki akan pergi mereka dihadang beberapa orang yang tak jelas dari pihak mana sehingga elang putih dan si kelelawar menghadapi mereka sementara Buki pergi menuju wutang di sisi lain ketika salah satu biksu Shaolin menemui guru sampung dia pun memberikan berita hoax tentang kuil yang diserang oleh secteming namun biksu gadungan itu berhasil dibunuh oleh cingsu lalu cingsu pun memberi berita hoax lagi jika Buki masih hidup dan dalam penyerangan secteming itu adalah Buki Buki yang menjadi sakti karena belajar ilmu sihir namun di saat ia memeluk guru san pung ia langsung menusuk nya dan membuka kedoknya jika cingsu bekerja untuk pemerintahan di saat itu terjadi datang ketua kuan ming yang sama saja bekerja dibayar untuk pemerintahan dengan kejadian ini guru san pung tersadar jika semua pertikaian selama ini diantara kedua golongan hitam dan putih dihasut oleh pemerintahan ketika san pung sudah terpojok dan lukanya semakin parah tak lama kemudian datang Buki menolong san pung tiba-tiba datang chow min berserta pesukan panahnya lalu chow min memberikan syarat yang telah dijanjikan itu dan Buki pun dilarang menggunakan jurus-jurusnya sehingga Buki langsung meminta san pung untuk mengajari jurus lain sambil menghadapi ketua Kuan Ming tersebut Buki pun kewalahan hingga akhirnya san pung memberikan jurus tai chi yang membuat kedua iblis itu kalah hingga tewas dan Dan di akhir film ini, Xiaomin pun pergi dengan meninggalkan Wu Tang. Dan Xing Su dimusnahkan semua ilmu kumpunya. Nah, sampai di sini cerita filmnya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.